Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Nara Kucing Oke teman-teman bagaimana kabar kucing kalian di rumah Semoga sehat selalu ya Begitu juga dengan owner ya Semoga sehat selalu agar bisa merawat kucingnya dengan baik di rumah Teman-teman di video kali ini Saya mau share pengalaman saya Mengenai kucing jantan yang selalu spraying Dan baunya gak sedap di ruangannya atau di kandangnya ya Jadi gimana cara nanganinnya Kemudian gimana cara meminimalisir baunya Atau menghilangkan bahkan ya Simak terus videonya sampai dengan habis Teman-teman yang baru mampir Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share Kemudian kita langsung saja check it out Oke teman-teman pasti di rumah banyak yang ngalamin hal yang sama seperti saya ya Dan ini adalah masalah yang lumayan besar ya Ketika kita punya kucing jantan yang dia terus-terusan birahi Kemudian spraying di mana-mana ya Bahkan ada yang kelewat stres Dia sampai poopnya juga di mana-mana Nah itu menyebabkan bau Nah bukan hanya bau ya teman-teman Jadi spraying yang dihasilkan oleh kucing itu mengandung bakteri juga ya Nah makanya kebanyakan kucing jantan Atau betina yang menjadi satu ruangan itu akan terserang jamur lebih cepat ya Gimana sih cara saya buat menghindari hal itu semua atau menanganinya Yang pertama saya selalu membersihkan cat room kucing saya Nah kemudian saya juga harus rajin sanitasi ya Atau sterilisasi ruangan ya Nah kemudian untuk menghilangkan bau ya Bau itu kan disebabkan karena dari bakterinya ya Nah untuk mematikan bakteri kemudian agar baunya hilang Nah saya pakai produk Nopamos Pet Odor Remover Spray ya teman-teman Nah ini diklaim bisa menghilangkan bau dengan cepat Dengan formula antibakteri ya Kemudian kenapa saya pakai ini Yang jelas ini aman untuk kucing peliharaan kita di rumah Jadi terjilat juga aman Nah kemudian cara pakaiannya gimana sih kak? Gampang banget ya Teman-teman tinggal bersihkan dulu area yang ingin di spray ya Kemudian baru kita spray langsung saja Semprot ya Setelah itu tidak perlu dilap-lap lagi Dan biarkan saja nanti ruangannya menjadi wangi ya Karena Bapak Mospet Odor ini Dia ada aromanya ya Jadi ada pilihan aroma beberapa varian Ada lemon, ada apple, ada strawberry ya Nah tapi saya pakai yang lemon Karena aroma favorit saya lemon ya Nah silahkan teman-teman di rumah pilih aroma favorit kalian sendiri ya Intinya kenapa saya pakai Novamos ini Karena Novamos ini ada antibakterinya Nah kucing kita di rumah jadi bisa terhindar dari penyakit jamur Yang disebabkan bakteri yang menempel di ruangan atau di kandangnya ya gitu Nah teman-teman juga enggak hanya spray fat odor ini ya Tapi teman-teman juga harus rajin jemur kucingnya tiap pagi sebelum jam 9 ya 5 sampai 10 menit sudah cukup Yang penting mereka ada di jemur tiap pagi Biar enggak lembab kondisi kulit kucingnya Nah selama saya pakai fat odor remover spray dari Novamos ini ya Alhamdulillah ya Keluarga saya kemudian teman-teman saya yang main ke cat room saya Itu tidak pernah mengeluh adanya bau spraying atau bau kotoran kucingnya Karena saya selalu pakai Novamos ini ya Nah teman-teman di rumah boleh langsung mencoba ya Untuk harga dan kemudian di mana belinya Nanti saya akan sertakan link Instagramnya di deskripsi ya Nah teman-teman bisa langsung follow Instagramnya Novamos ya Itu saja video dari saya Saya informasikan juga buat kalian yang mau cari produk lainnya di Novamos itu Ternyata ada samponya, ada farpungnya, ada juga minyak VCO-nya Nanti saya akan jelaskan gimana sih kegunaan dan cara pakai VCO-nya ini ya Karena VCO-nya ini berguna banget buat kucing kita yang sudah terkena jamur ya Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini